Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman YouTube selamat bertemu kembali di mesin waktu channel beriki banyak teman-teman kita nih Bos Aldo Noki kikil bima ya pada punya motor semua disini dia apa deh Iya makasih buat konten kali ini saya akan ulas tak terlalu detail singkat tapi padat bro kita bernostalgia bersama nih saya lagi garap ini sebenarnya apa ya project iseng project main-main dah karena ini kan motor sendiri Suzuki Tornado ini GX GX100 kita modip apa ya racing-racingan lah rote race buat di kelas 116 cc standar ini regulasi jaman bahalabad jaman dulu Hai bloknya sudah saya garap terkitar review satu persatu nih teman-teman kita mulai dari area ini dulu ya Carter nih agar krengkes buat riset kali pertama karena ini ya iseng-iseng nih nggak buat balap beneran tapi buat latihan aja buat latihan fisik joki kita ada Muhammad Sabari sama Muhammad Bima lu namanya Muhammad Bima kan Bang apaan sih Mbima Oh Aditya Bima sorry sorry Bro dia biasanya naik 5TP sekarang kita naik 2 Takepan JTR punyanya Haji Tuyul ya kemarin buat latihan ya kita pengen bikin GX ini ya iseng-iseng aja sekalian buat latihan balap buat latihan fisik aja sih enggak enggak buat balap enggak tahu ntar kalau kenceng mah mungkin ya paling day even itu yang kelas komunitas paling tergantung bosnya gimana dah kalau ada yang mendanai is Oke aja kita mah Oke lanjut ini buat rasio kita masih andalkan standar ini dari Suzuki GX100 ini semuanya enggak ada yang saya rubah semuanya masih STD cuma di untuk tahun muda ada perbedaan di sini nih antara RC series yang jadul lama yang tahun baru ada bedanya di sini terus sepertinya bubutan buat area botolan ini lebih rapih yang tahun muda saya nggak hitung rasionya berapa-berapa ini langsung saya terapin aja ini standar ini standar asli GX kalau yang pakai GS kayaknya agak berat karena lebih lincah-lincahan yang GX ini saya sudah pernah coba pakai yang GS110 cuma agak berat cuma ini agak lincah-lincah tapi nggak tahu deh ntar gimana aja kalau motor sudah hidup dan saya pun nggak janji motor ini hidup cepat karena belanjaannya masih agak banyak terus ini buat kerukas kerukas masih standar setang pistonnya standar ini belum diganti ini masih bawaan lama tapi masih oke apa ya dalam artian masih layak pakai jadi nggak saya papain selanjutnya mana lagi ya sebentar sebentar Oh ya nih area crankcase area crankcase itu saya lem pakai lem porting di area sini terus sini mana ya nih di bagian ini Tantar Tandar Oh yang ini nih yang ini yang ini lebih lengkap sebentar saya atur posisi dulu teman-teman mohon maaf nih kelamaan kita taruh di atas dulu nah seperti ini ini saya lem di area sini jadi gini nih temen-temen nah buat tempat membrannya karena di ininya saya lem di sini nih karena ini terlalu kosong jadi saya tambel ya pengennya kompresi primernya lebih padat sama menyalurkan apa ya campuran udara dan bensin tepat ke tepat ke tengah-tengah crankcase makasih ya Bu karena kan buat tornado ini dia agak miring ya jadi saya arahkan pas di tengah-tengah kalau kita lihat mah kayak gini lurus tapi setelah mesin dipasang itu antara rumah membran itu nggak lurus sempurna dengan apa ya senter kerasnya jadi saya alihin ininya saya senter ke tengah aliran nanti campuran bahan bakar dengan udaranya Hai lalu dimana lagi ya di sini nah Hai di sini saya tambah pakai lem terus pembesaran juga ada di area sini sebentar menunjuknya pakai apa ya nih di area sini dan area sini tar saya pasang bloknya tujuannya apa tersepasang bloknya dulu tapi sebelumnya kita ulas dulu ininya nih saya lem dan ininya juga nih area sini saya ngikutin ulasin luarnya daun kruk as mana ya Hai sebentar agak sulit nih nah disini nih ini aslinya kedalem terus ininya setambal biar ininya sejajar dengan daun kruk as yang ini nih ini sejajar dengan daun kruk as Hai ubahannya sederhana sekali teknologi akal-akalan dan kalau kita pasang blok jadinya seperti ini nih sebentar gimana ya Hai ini madepnya nah ini sudah saya pasang blok teman-teman Hai mana tadi ya buat yang nunjuknya Oh ini di bawah Hai nah ini pembesaran tadi di area keringkes ini sini saya ngikutin dengan cowokan boringan jadi buat modif di area boringan dan portingannya ini saya menyesuaikannya dengan area keringkes atau karternya nih ini lubang bilasnya seperti ini dan ada pembesaran nih mohon maaf saya lupa di area sini teman-teman sebentar biar kameranya asik nah di area sini ini kalau bawaan RC series ini ada kayak kayak gini nya nih Nah itu saya babat saya lurusin Hai udah itu aja sekalian ini saya cuner-cuner aja saya alus-alusin aja deh Hai apalagi ya Hai enggak ada ubahan lagi apa-apa sih cuma lubang-lubang kayak lubang shutter nih saya lem lem terus mana ya Buat ini pompa oli sama yang di ini nih buat gigi botolnya dibaliknya saya lem porting gue lanjutnya apa mana ya Membran ini Membran dulu ini Membran saya pakai standar STD cuma saya modif rumah Membrannya nih kayak gini nih biar flownya lebih baik tapi pembesarannya pun enggak terlalu besar saya cuma ngelancipin area sini aja ini pembesarannya pun nggak nyampe 0,5 ini hanya luka mata tuner buat area sini tapi yang ini saya buat lebih lancip Membrannya ini standar lalu saya double sedikit ini yang buat dobelannya dipakai panjet air sedangkan ininya apa ya memberan aslinya yang dipakai ini asli tornado cuma buat bukaannya ini stopernya belum saya ukur pakai sikmat ntar saya ratain semua ukurannya berapa ntar kita sesuaikan di keren kes karena kalau terlalu lebar juga nanti apa ya a memberannya cepat lemah kayaknya sih udah cukup segini kali ya gimana sih nih megang kameranya weh sebentar sebentar sepertinya mah cukup kali ya cukup dah segini mah tapi tingginya belum saya ukur sikmat nih berapa ntar dah di konten berikutnya kalau sudah saya rubah silinder head ini silinder head saya belum saya garap ini kita buat area blok silinder sebentar teman-teman silinder blok buat dua tak kalau kata saya ya susahan dua tak daripada empat tak kalau portling empat tak saya enak kalau dua tak susah mungkin yang biasa dua tak mah enak-enak aja ya saya itu melakukan ubahan di blok ini pertama dari area boring nih boringnya nih kalau susuki kan aslinya nih gimana ya dari sini sampai sini nih saya potong saya potong saya buat seperti ini terus areanya sini saya buat landai biar ini apa ya flownya bagus buat ke transfer port lubang transfer sama kanan-kiri kanan-kiri sama lalu ini buat lubang bilasnya pembesarannya nggak saya besarin sama sekali saya cuma ngakalin ini aja nih gimana ya saya lancipin area sininya nih tuh saya lancipin area sini kalau tadinya kan mapak begini terus ini saya lancipin ini mah buat referensi aja gini kita bernostalgia bersama kebetulan ada mesin satu set tidak terpakai ya saya buat aja deh buat project iseng-iseng kadang kalau kerja doang bete pengen hiburan sedikit ngerjain motor sendiri ini udah pembesarannya apa ya oh iya nih ini cuma luka mata tuner temen-temen cuma area sininya nih agak dibesarin sedikit menyesuaikan dengan yang di area keringkes jadi lubang ininya diusahakan itu saya samakan sama dengan yang di area keringkes gorengannya seperti itu ngoboh ditulis apa sih nih sama anak-anak CMS selanjutnya 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 exhaust port saya buat tingginya itu jadi 26 ini reset kali pertama saya nggak mau exhaust tinggi dulu ntar kalau kurang melengking kita gampang geser exhaustnya lagi paling naik 1 mili jadi 25 kalau nggak 0,5 soalnya Suzuki harus detail banget nih beda 0, sekian guratan amplasan hasilnya beda nah buat transfer port ini saya naikkan sekitar 0,5 mili lebarnya masih standar saya cuma ngalusin aja ini kameranya kurang jos tuh nah itu saya halusin aja dan ini harus pakai board tuner bengkok buat lubang bilasnya paling itu naik 0,5 karena tergerus inilah mata tuner nggak ditata lagi cuma dirapi-rapiin aja kulit jeruknya kalau buat lubang bilas buat Suzuki Tornado kayak Satria 2 tak itu sudah rapih jadi kita luka-luka mata tuner aja buat lebar exhaustnya berapa nih ya kemarin aduh lupa saya tuh tau gua lupa ntar aja deh next di video berikutnya deh kalau motor ini udah hidup kita ukur ulang cylinder head belum saya garap paling ntar saya quarter ini dulu cari piston saya quarter oh iya saya lupa nih area intake manifold mana ya sebentar sebentar nih karena motor ini kan masih pakai karbu standar temen-temen intake nya pun STD cuma saya ada ubahan sedikit disini ini intake manifold ini bawaan asli Tornado cuma sedikit saya lem jadinya seperti ini temen-temen aduh kameranya sebentar sebentar nah ini saya buat apa ya semi oval apa ya tuh penjelasannya gimana nih karena untuk sujuki Tornado itu intake manifold nya bersudut sekali ya atau kotak-kotak makanya saya buat landai saya buat oval atau bulat dengan metode saya tambah pakai lem porting tapi ini motor entah hidupnya kapan temen-temen saya gak bisa janji karena ini project ya buat main-mainan saya buat hobi-hobian saja ini diameternya 20 20 pas ini saya buat ini mas kenapa sih gak dia buat kotak aja saya bingung ya ini saya hanya mencoba karena hampir tak ada rumus porting intake manifold buat dua tak jadi saya gak punya patokan jadi saya coba-coba bingung kita coba aja dulu dah siapa tau ini bisa buat jadi referensi nanti kalau hasilnya enakan bisa buat diterapkan buat temen-temen yang punya RC ini RC series bisa buat harian tuh tuh metode lem apa lem intake manifold ini juga sudah diterapkan di Yamaha F1JR di kelas standar jadi saya coba disini saya ada yang 116 cc saya lem ini intake nya dan buat di Suzuki Tornado ini baru kali pertama saya coba apa nih ya nah karbu karbu ini masih standar ntar mau saya remer tapi mungkin skep nya masih pakai standar saya remer buat penturi nya aja dulu ngikutin intake manifold aduh kameranya 15 menit 16 menit berlalu dengan cepatnya bro apa nih yaudah ubahannya singkat udah gini doang sederhana sekali gak terlalu banyak lahar aja masih standar bro hehehe standar enggak ya ini ini koyo C4 biasa bukan teplon usah oke saya closing nih temen temen oke temen temen mungkin ini ulasan singkat dari saya ya selamat kita bernostalgia bersama buat Suzuki Tornado ini tapi saya gak bisa janji nih temen temen mohon maaf sekali entah kapan motor ini hidup karena motor aslinya ini nih saya mau pinjem fisik motor yang buat spek andar bun nah ini motornya nanti fisik nya kita pakai yang ini buat nyoba mesin kalau ini kan spek nya sudah ekstrim nih pakai manifold kodok karbo 28 ini kekasnya pakai satria ini magnetnya AC nih nanti kemungkinan akan saya ubah jadi DC biar respon bawahnya lebih asik dengan si DI standar RC ini kita butuh RPM yang tinggi untuk menggapai tenaganya jadi saya coba pakai DC aja ntar untuk track pendek pendek sulit sekali ini harus di RPM atas peak power nya baru keluar harus berpower dah motornya tuh karena sistem pengapian AC kan memang begitu oh ini bapak beli nya setria 2 tak ntar yang itu mau saya bangun lagi kalau yang ini gimana? wisset dah ini rengkes tornado terimakasih banyak temen temen telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wei dadah dulu dong bye aduh